Tepat tanggal 1 Desember 2023, bertempat di Jalan Irian, Taman Imbi, Pusat Kota Jaipura, Penjabat Wali Kota Jaipura, Frans Peke, bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Kapol Resta Jaipura, PJ Sekda Kota Jaipura, Kejaksaan Negeri, Ondolavi, para toko agama, Pagoyuban, Pimpinan Organisasi, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Papua, Proko Pinda, beserta masyarakat Kota Jaipura melakukan pencanangan gerbang natal tahun 2023 dengan penuh sukacita yang diwarnai dengan berbagai pertunjukan dari para pelajar yang digaungkan dengan aksesoris natal. PJ Wali Kota Jaipura, usai kegiatan tersebut menyebutkan bahwa di pencanangan gerbang natal ini membuka seluruh rangkaian kegiatan perayaan menyongsong natal dan tahun baru 2024. Lebih lanjut, PKI mengatakan dengan nuansa merah-merah aksesoris natal menembus perbedaan yang dibingkai dalam semangat perbedaan suku, budaya, dan agama masyarakat yang ada di kota Jaipura. Tentu kita bersyukur ya bahwa hari ini kita bisa laksanakan gerbang natal di tanggal 1 Desember dengan suasana yang aman, nyaman, bahkan 1 Desember itu biasanya dulu kan orang menjadi hari yang cukup menegangkan, menakutkan, tapi kan sekarang tidak. Karena itu kita mengisi dengan kegiatan yang positif. Dalam rangka memupuk persaudaraan, kebersamaan, toleransi, dan terumat beragama dengan melaksanakan pawai gerbang natal tadi. Dan diikuti oleh 5 agama dari kota Jaipura. Dan antusias masyarakat. Sementara itu dari Koordinator Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, Teddy Purwanto, mengatakan sebagai warga Tionghoa di kota Jaipura, sangat senang dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini. Memandang satu agama, itu semua agama bisa masuk. Jadi kita punya warga ada agama muslim, kristen, muda, hindu, itu semua. Jadi kita tidak bahwa, ah, kita memihak pada satu agama tertentu, tidak. Ini kita semua, lima agama ada di dalam. Sedangkan Ketua DPRD Kota Jaipura, Abisai Rolo, SH, menambahkan bahwa tanggal 1 Desember ini, tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu Kamtipnas di Kota Jaipura. Tanggal 1 Desember ini adalah hari gerbang natal, untuk menyambut persiapan Minggu Advent hingga Hari Raya Natal nanti. Dari Jaipura, Papua, Yesi Irgani, Jaya TV mengabarkan.